Halo teman-teman, baik-baik saja aku Sintek, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya kita tes Gentile Def versi 2 teman-teman, Gentile Def versi 2 kita lihat limit breaknya block 25, power 25, tackle 21, intercept 21, speed technique 4 ya untuk back yang tipe balance ya tipe balance kalau bisa semua limit back standar seperti ini teman-teman jadi naik semua tackle block intercept ya kan terus ini set skill-nya ya set skill-nya teman-teman jadi belum punya gua supernova dua dupe jadi sementara pakai rectangle defense ya ini juga udah cukup eh apa namanya kalau block ya kalau bisa ya new start block ya jangan baby block ya karena momentumnya jauh bedanya teman-teman eh ini formasinya kita maksimalin non-japan fisika plus 10% jadi biar kelihatan ganasnya seperti seperti apa teman-teman ya Gentile ini ya kita ditemenin RGS saya bertut ya udah lama nih nggak nongol siapa tahu makin GG temen timnya ya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar Gentilnya keren ya teman-teman ya Iya kalau ada yang bertanya Bang kok bisa dapet Gentil kok nggak ada videonya ya ya ini namanya iseng-iseng gacha tau-tau dapet ya gitu memang niat iseng tau-tau dapet ya mau gimana ya teman-teman ya jadinya ya seperti itu ya sekali lagi gue ingetin teman-teman udah mau tanggal 4 jadi jangan boros-boros jangan boros-boros jadi siap-siap rimbo yang banyak kita lihat oke untuk ukuran attack ya seorang Gentil wow boleh juga nih ada first momentum lagi teman-teman ya jangan kita buang teminanya karena kita mau lihat apa namanya kita mau lihat full momentum Waduh ha ha ya karena Oh ya gue lupa kasih lihat ini bonnya 26,5 ya teman-temannya bon 26,5 mulernya masih kurang ya teman-teman kalau botolistoi Oke 31.000 tanpa full power putih bola nih putih bola nih jalan-jalannya oke tangkep ya memang ini muler memang muler kadang lawak ya teman-teman memang yang harusnya ketangkep jadi nggak tangkap ya kan yang harusnya nggak ketangkep topo ketangkep ya gitu memang rada-rada aneh memang semara darah mungkin karena muler ini karena elemennya kali kalau gue bilang ya gue bilang ya karena elemennya mungkin kalau elemennya warna merah atau nggak biru mungkin masih mentingan gua malah kepikiran muler SDF teman-teman ya kalau teman-teman masih inget muler SDF warna biru itu harusnya ya harusnya nggak lama lagi bakal dapet haa teman-teman yang menurut gua sih menurut gua sih layak sekali teman-teman untuk dapet haa yang setara Zizo ya karena itu kelasnya SDF kalau teman-teman inget ya ya sih cuma ada satu SDF menurut gua sih ada dua ada dua SDF yang gagal kalau menurut gua itu muler SDF sama Xiao koi ya sama Xiao Jinguang gitu aja teman-teman kalau menurut gua yang lain masih bisa ditoleransi lah kalau dibilang yang parah yang mana kalau menurut gua sih yang parah sih memang Xiao Jinguang ya Xiao Jinguang ya Shosunko nomor dua itu muler makanya gua berharap banget sebagai fansnya muler gua gua sebagai fansnya muler gua berharap muler itu setidaknya dapet hidden yang minimal setara sama Zizo lah gitu jadi jangan Jepang aja yang dapet kiper Dewa non-Japan juga dikasih kiper Dewa uh Lord Mori cuy Lord Mori Wow masih full staminanya ya memang Mori Saki ini kurang ya teman-teman ya cuman kenapa orang mungkin mau dipakai karena dia Jepang merah yang ada Bon Nah gitu loh Halo nanti tunggu Mitsu nongol Mitsu nongol itu dapet Bon buat yang punya Mitsu ya pasti gua bilang sih pada pakai Mitsu ya Oke Misaki Misaki baru Misaki baru cukup oke teman-teman enggak karena dia dibilang bagus banget enggak kenapa karena dia Insight Master ya semua yang namanya Insight Master itu nggak bisa kita bilang bagus banget karena itu tergantung hoki-hoki yang aja gitu ya Oke oke gentil kita lihat Oh 28.500 28.500 tekel 27.000 Oke force momentum teman-teman kita lihat katena cium Oh kena vol ternyata kena vol skillnya skillnya siapa namanya kasar memang skillnya juga ya memangnya kasar-kasar semua emang kita kasih coba kita kasih coba Bizu losikoi dan dipas ini Hai korea jenis sedek yang nateru password dan diri kira-kira ini kiri nukit emisi Aku akan menang! Bagaimana memiliki permainan? Bagaimana memiliki permainan? Tidak! 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 Menang! Tidak! Kami bisa menang! Tapi tidak. Tidak! 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 Menang! Satu-satunya pemain Satu-satunya pemain Apa namanya Pemain debut Debut original lagi Yang bisa bunuh Zizo Itu menurut gue ini Jassi Dalgo ini Karena dia udah stamina killer Stamina killer Terus defender Ball keeper killer Memang dia gak terlalu gede Memang bantu teman-teman Cuman dia ada Yang namanya stamina killer itu Memang itu yang bikin Zizo itu Kekuras stamina nya Jadi makanya gue bilang Satu-satunya pemain debut Yang bisa bunuh Zizo Untuk stamina masih banyak Salah satunya sih Kalau menurut gue sih Itu Jidago Kalau si Achilles Susah teman-teman Karena kalah elemen Ada Mizo dia Nah ini kalau Mizo udah dapet bond Pasok deh pastikan Udah gak pake lagi nih Masa sementara Ya begitu ya teman-teman Ya sedikit info teman-teman Jadi Jangan lupa di shop itu kan ada Store Baju Lick Jelick Yang Apa namanya Yang Jelick collaboration Ya itu jangan Salah beli ya teman-teman ya Karena banyak Tau-tau beli baju Malah baju keeper yang dibeli Ya kan Jadi jangan karena Lihat warnanya doang Warnanya bagus nih Terus tau-tau beli Tau-tau yang dibeli Baju keeper Ya Padahal pake DB juga Ya hati-hati teman-teman ya Biasanya kalau Baju pemain Baju pemain Selain keeper itu Bajunya biasanya Warnanya Jarang yang terang Biasanya yang terang itu Biasanya keeper Ada Ada yang terang Warna oranye Ada Cuman Makanya lemahnya itu Gak dijelasin Ini baju keeper Atau baju Home atau away Gitu ya Itu masalahnya Oke Mungkin kalau mau niat Teman-teman ya Tinggal teman-teman Ketik di google Misalkan Lagi liat baju ini Ya kan Ketik nama Bajunya Nama timnya Apa misalkan Jubilo Jubilo Iwata Ya kan Ketik aja di google Nanti dia keluar Ya kan Nanti dia keluar Tinggal Apa namanya Tinggal liat Oh baju fognya Yang ini Keepernya ini Jadi udah Udah gak Gak salah ya Ini Larson ini Lumayan Jujur aja Teman-teman Menurut gue Lumayan Gak mengecewakan Gak mengecewakan Kalau menurut gue Karena dia ada Force momentum tackle Si model Siapa ya Model Michael aja Bisa tackle Asal sama-sama S99 Mirip-mirip Kayak Kayak Paskal Ya kan Kayak Paskal Paskal Rising Sun Force momentum tackle Cuman Kalau pascal Rising Sun Memang Force momentum Tackle nya Lebih gede Tibanding Larson Yang Notabene Memang Back to boot Terima kasih Tidak 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 Ngomong-ngomong Back gue semua Tanker semua ini Teman-teman Duluat ya Gentil Ya kan Gentil Terus Tau Terus Ada Brolin Tiga-tiganya Jago tackle Jago block Jago intercept Ada yang Incent master Ada yang fps Ada yang auto intercept Ada yang Forward killer Kalau macam Michael Susah memang mau lewat Michael aja tackle Itu bisa Dilewatin Ditangkep sama gentil Pake block atau gak pake skill apapun Yang S9 lah Ngadu sama S9 Berani jamin gue masih bisa Tapi syaratnya ya stamina nya masih full Masih full Kalau gak full ya memang Dia 50-50 Pake kebatan biasa aja Proven S Harus dicolok teman-teman Kalau menurut gue Playfort ini Kalau mau sedikit Mengancam Harus dicolok Proven S Karena kalau gak dicolok Proven S Pake bright shot Kurang momentum nya Gitu Simpel Ini kalau dicolok Lumayan Jadi setara Kayak apa ya Pemen-pemen Macem hidalgo gitu Teman-teman Acil ya Kalau gak ya Sebagai Mesti gak habisin stamina terus Kan memang sistemnya kan Harus habisin stamina Sampai Sekarap ya mereka ya Ini depan gue nih paket Memang buat Bulu Zizou Memang gue Paket memang buat Bunuh Zizou ya Ada Levin Yang stamina killer Ada lagi KHS Versi 2 Ya kan Versi 2 DF versi 2 Terus Satu lagi Siapa di atas tadi Ada Bias ya Bias SDF juga teman-teman Jadi memang Sengaja dibikin Buat Bunuh Zizou Untuk aja Gak ada khas teman-teman Kalau ada khas ya Memang gue PR-nya Selalu di khas Dan gue rasa sih Bukan gue doang Semua Yang gak punya Zizou Terutama Ya itu Kewalahan teman-teman Kalau musuh Udah pake khas Chris Jansen Teru Bobang Michael Raphael Itu biasa sama Zizou ya Itu udah kayaknya Udah Artu mati Pokoknya itu Kalau Masih kalah Udah punya tim begitu Itu namanya Kebangetan Teman-teman Ya Itu namanya Udah kebangetan Oke God Basah God Basah Pilihannya harus Wantu dia Teman-teman Ini bisa Wantu gak ya Dia udah misalki gak ya Itu tadi gak ngeliatin Tidak 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 waduh pas banget lagi nih lebih-lebih lakir aja 20.000 kita usaha ini ngomong-ngomong Risa kita keras juga ya sialan oke dibalas kita masih lanjut masih lanjut kita ke extra time teman-teman ya setelah kita kita udah lihat gentilnya jadi kita main seperti biasa kita main biasa cuman nih masalahnya sekarang hiper gua bermasalah ini bisa nangkep sekali ya Oke masih bisa sih uh oh ada yang misakinya ya buat pesa okelah kita tetap lanjut seperti ini ke Morisa kita nih ya alat juga ya gua aja enggak oke itu sih dikasih highball ini harusnya dikasih bola udara nih jauh-jauh hai 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 segitu chance make da beres ini bisa aja sih jemolin pakai Michael ya temennya cuman karena ini bukan range jadi enggak masalah kita tetap santai aja itu bisa dapetnya deh kita cobalah ya kita coba harusnya sih lewat ya temen-temen ya memang sama-sama F2 sama S Oh untung aja oke Oke kasih hidal gue kali ya Hai salgo asyiknya jodoh iboya ikut takut kena blok sama iawi ini jangan dong Oke sip golima mix Jami lumayan ya 28.000 belum nyala defender gol super healernya komo isi otosi-osin Oh Hai bos kai skill apa itu yang kena blok cepet tahu perfect sgk akan Oh kenapa ternyata masukkan highball nya cukup oke teman-teman makanya gua bilang Zizo itu bisa kena apalagi dia menang elemen juga jadi dia ketolong elemen sih kalau gua bilang mah ya sama ada stamina killer gitu nah senator ini sebenernya sih ya kalau bisa sih dicolok kaiser tackle tapi yang S ya teman-teman lebih bagus lagi tapi sayangnya gua lupa ya kaiser tackle S dia itu dimana ini atau kalau nggak salah disok ya itu juga lupa ini Matsui juga oke loh teman-teman ya Matsui juga oke ya untuk sebagai passer-passer ya gak mengecewakan dia kaiser lupa ya ini bahaya ini ini bahaya ini dan jadi tadi olidad catat oh 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 eh buat hikwan dia boy kyk luar ya luar surga iso kuih buruk aja tewas reno teknik goto melalui pasti ngesakui udah lama gue ngeliat Higawa biru ini ya teman-teman ya Higawa biru dulu pada ya masanya Higawa ini memang gokil juga Higawa ini memang kayaknya Higawa enggak ada yang sabun kayaknya emangnya ada yang sabun ini memang Higawa jauh keras-keras semua jangan-jangan nanti ada DFC juga Higawa ya mungkin ya Oke teman-teman segini aja videonya kali ini ya toh ini jantel ini memang super OP teman-teman untuk defender semenurut gue pribadi ini defender nomor satu sekarang menurut gue ini kalau dibandingin sama Akai masih belum bisa teman-teman ini jauh lebih gila daripada Akai ya sebelum ini Akai kali ini ada Gentil Piemonte Gentil DF teman-teman yang levelnya udah setara SDF segini aja videonya kali ini jangan lupa sekali lagi teman-teman yang belum subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video